Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabatku yang dirahmati Allah Dalam menjalankan rumah tangga Suami menjadi perang petik di dalamnya Allah menunjuk suami menjadi pemimpin dalam rumah tangganya Agar terhindar dari siksa neraka Tugas suami sebagai kepala rumah tangga Tidak hanya sebagai memberi nafkah saja Ada tugas lain yang harus dilakukan Agar menjadi keluarga yang syakinah Mawadah dan warohma Jika tidak dilakukan Sebagai suami akan menerima asap yang pedas dari Allah SWT Pertama, tidak mengajarkan ilmu agama kepada istrinya Para suami yang jatuh kerja dan mencukupi kebutuhan istri mungkin sudah banyak Namun, mengajarkan ilmu agama kepada sang istri dan anak-anaknya adalah menjadi kewajiban sebagai suami Agar keluarga yang telah dibina tidak terjerumus ke dalam api neraka Allah SWT berfirman Hai orang-orang yang beriman Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka Yang bahan bakarnya adalah manusia dari batu Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar Keras dan tidak mendorakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka Dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Quran Surah Al-Tahrim Ayat 6 Kedua, tidak cemburu dengan istrinya Cemburu adalah bisa menjadi tanda rasa sayang terhadap istrinya Jika suami tidak merasa cemburu terhadap istrinya Itu bisa dipertanyakan rasa cintanya tersebut Jika istrinya pergi keluar rumah Tidak isi dan tidak menutup auratnya Sehingga dapat dilihat oleh semua orang Akan tetapi suaminya tidak merasa cemburu Maka suami tersebut tidak bisa masuk ke dalam surga Dalam arti lain akan disiksa di dalam neraka Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Dari Salim bin Abdullah bin Umar berkata Abdullah bin Umar radiyallahu anhu bercerita kepadaku Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Tiga orang yang Allah haramkan surga untuk mereka Bercandu minuman keras Anak yang durhaka dan dayut Orang yang membenarkan keburukan di keluarganya Hadis riwayat Ahmad Nomor 5372 Imam Ibnul Mansyur berkata Dayut adalah orang yang tidak cemburu kepada keluarganya Atau kepada istrinya Tiga membenci istri Dengan istri suami akan mengurangi kehidupan yang panjang Jika suami membenci istri bukan tidak mungkin jika akan mengalami kegagalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan Jika suami tidak boleh membenci istri Apalagi istrinya adalah seseorang yang beriman Janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman Jika dia tidak menyukai satu ahlak darinya Dia pasti meridoi ahlak lain darinya Hadis riwayat Muslim Keempat Enggan membantu istri dalam hal pekerjaan rumah Tak banyak suami yang enggap membantu istrinya dalam hal pekerjaan rumah Suami beranggapan bahwa pekerjaan rumah adalah pekerjaan sang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Membantu pekerjaan istrinya Dan jika datang waktu sholat Maka beliau pun keluar untuk sholat Hadis riwayat Khori Kelima Menyebarkan aib istri terutama tentang hubungan jimat Sesungguhnya diantara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya Dan istrinya menggaulinya kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya Hadis riwayat Muslim Keenam Ringan tangan kepada istrinya Ringan tangan yang dimaksud adalah mudah memukul dan melakukan kekerasan terhadap istrinya Berbuatan ringan tangan yang dilakukan suami terhadap istrinya ini Sangat dibenci oleh Allah SWT Hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan Memberinya pakaian jika engkau berpakaian Tidak memukul wajah dan tidak menjelek-jelekannya Hadis riwayat Ibnu Majah Semoga bermanfaat Dan kita semua selalu dalam lingkungan Allah SWT Amin Amin